...tidak diatur seperti pencurian mengambil sesuatu atau pembunuhan merampasnya orang lain kan begitu kan, penganiayaan ini cuma bahasanya penganiayaan. Apakah ahli, pertanyaan saya adalah apakah dengan menyuruh seseorang melakukan contohnya sikap tobat, sikap tobat, mencontohkan sikap tobat atau menyuruh orang melakukan sikap tobat itu kan berarti itu kan sudah merendahkan orang. Apakah itu sudah termasuk dari suatu penganiayaan menurut ahli, sikap tobat ini kan seperti sujud tapi di tanah gitu atau di asfal atau di lantai begitu ahli. Apakah itu sudah termasuk dari penganiayaan walaupun akibatnya belum ada pada situ misalnya luka berat, luka ringan tapi seperti itu. Bagaimana ahli? Ya kalau itu bagian daripada skenario ya yang ada dalam pikiran si pelaku, sikap batin jahat pelaku bahwa ketika akan mewujudkan tindak pidana itu, dimulai dari menjemput, memperlakukan orang tersebut misalnya jongkok, tiarap atau apapun, segmen berikutnya dipukulin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.